Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang kemarin ada subscriber saya yang tanya bagaimana cara pembuangan airnya ini teman-teman ini kolam terpal ya teman-teman saya buat seperti ini ini pembuangan taruh di bawah tapi tidak di dasar sekali ini ukurannya sekitar 8 cm dari tanah ya soalnya disini di dalamnya itu ada lumpur jadi kalau kita keringkan ya teman-teman bisa kering sekali kering total terus di dalamnya modelnya seperti ini saya taruhkan pipa teman-teman ini kalau saya cabut pipanya otomatis airnya akan keluar semua kalau misalnya kita mau kasih air sampai tinggi kita kasih pipa yang lebih tinggi tapi ukurannya kan yang penting lumpur itu terendam sekitar 4 cm jadi saya tidak taruh pipa terlalu panjang teman-teman ini buat subscriber saya yang kemarin selalu tanya bagaimana cara pembuangannya gampang sekali teman-teman ini kan bahan-bahannya bisa dibeli di toko harganya 5 ribu ya teman-teman di dalamnya pakai air kemarin saya tidak sempat video teman saya yang pasang begitu ini tapi ini kan gampang sekali tinggal kita lubangin apa namanya terpalnya terus kita pasang ini airnya dari dalam ya teman-teman terus menghadap ke atas begitu kalau mau ke bawah bawah sini juga bagus juga tapi soalnya saya taruh lumpur dari dasar terpal itu saya taruh lumpur sekitar 10 cm jadi pas ujung pipa ini ketemu sama lumpur begitu jadi untuk ngeringkan semua untuk kasih kering total kolam ini bisa teman-teman begitu nah ini sebentar lagi airnya akan penuh begitu teman-teman supaya teman-teman yang kemarin tanya bisa seperti ini tidak perlu pakai pipa besar cukup pakai yang sebesar ini ini ukuran kecil ya teman-teman berapa ini ini saya tidak begitu apal innya ya teman-teman tapi saya lihat teman-teman pakai pipa besar tidak usah begitu cukup pakai ini saja kalau untuk pembuangan jadi nanti kalau misalnya kita waktu panen untuk mengeringkan kolam kalau takut belutnya keluar ya kita saring pakai apa juga bisa begitu ya teman-teman ya gitu gampang sekali teman-teman ini ini kalau misalnya lumpur di dalam itu jangan kasih merata kasih istilahnya di pinggir itu ada istilahnya apa ya saluran gitu supaya bisa kering total ataupun kalau enggak misalnya kayak saya ini kan pembuangannya di ujung timur ya teman-teman jadi lumpurnya tinggi sebelah barat gitu jadi setiap kali saya mau keringkan kolam itu cepat sekali airnya tidak ada yang tersisa begitu teman-teman nah ini kalau di ujung barat sana agak tinggi sedikit lumpurnya sekitar lebih tinggi sekitar 10 cm mungkin atau 7 cm teman-teman jadi kalau airnya saya mau buang berarti air yang sebelah sana itu mengalir ke sini semua begitu nah pas di ujung sini yang paling rendah lumpurnya sekitar 10 cm di ujung ini di ujung sini di sini sekitar 10 cm ya teman-teman lumpurnya jadi pas ujung pipa itu ketemu sama lumpur begitu nah kalau di tengah itu lumpurnya tinggi-tinggi semua begitu penjelasannya teman-teman ya soalnya kita ternak belut itu butuh waktu kering juga dalam satu minggu satu kali supaya tidak terlalu apa gitu tiap malam ada air belut juga tidak begitu betah apalagi belut ternak ini belut peliharaan ini tidak seperti belut di sawah memang sudah habitatnya lahirnya di situ jadi oke-oke saja tapi kalau kita lihat di sawah juga begitu kan teman-teman ada waktu kering ada waktu basah begitu nah kebanyakan saya lihat di kolam teman-teman kemarin yang banyak mati itu airnya pul terus jadi setelah saya coba untuk satu minggu saya keringkan satu kali begitu Alhamdulillah belut-belut itu kelihatannya segar-segar semua begitu ya teman-teman oke buat teman-teman ini yang yang permintaannya mau di videokan gimana cara pembuangannya nah ini dia udah mudah-mudahan teman itu bisa mengerti ya bisa paham cara membuatnya cuman itu aja teman-teman wabillahi topik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati